Kementerian Luar Negeri RI melaporkan 4 dari 5 warga negara Indonesia yang sempat hilang kontak setelah gempa bumi di Turki sudah ditemukan. Anapun mereka ditemukan dalam keadaan selamat. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, Juda Nugraha saat ditemui di Kemenlu, Jakarta Pusat, Jumat 10 Februari 2023 mengatakan, satu orang lainnya hingga kini masih hilang kontak. Juda menuturkan 4 WNI yang berhasil ditemukan terdiri dari 1 ibu dan 2 orang anak, serta 1 orang WNI yang bekerja sebagai spa terapis. Sementara itu, 1 orang sisanya yang masih hilang kontak juga adalah seorang spa terapis. KBRI Ankara sebelum ini melaporkan ada 2 orang WNI yang bekerja sebagai spa terapis belum dapat dihubungi. Anapun untuk mencari dan mengevakuasi WNI, KBRI Ankara kembali mengirimkan tim penyelamat kedua pada Jumat 10 Februari 2023. Nantinya tim bergerak ke 6 titik yakni Hatay, Kahraman Maras, Gasyantep, Sanli Urva, Diabarkir, dan juga Adana. Tim dilengkapi dengan 179 paket bantuan logistik untuk diberikan kepada korban gempa bumi, antara lain berupa bahan makanan, selimut, jaket musim dingin, dan peralatan lainnya. Anapun gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin 6 Februari 2023 pukul 4.17 waktu setempat. Pusat gempa terjadi di Provinsi Kahraman Maras, sekira 600 km sebelah Tenggara Ankara. Di susul dua gempa lanjutan berkekuatan magnitudo 6,4 dan magnitudo 6,5 di Provinsi Gasyantep, sekira 700 km sebelah Tenggara Ankara. Akibat gempa tersebut, 2 WNI yang merupakan seorang ibu dan anaknya dilaporkan meninggal dunia. Sedangkan 10 WNI lainnya luka-luka, di mana 4 diantaranya sudah dirawat di rumah sakit setempat dan 6 orang dievakuasi ke Ankara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.